Nah, menurut kabarnya, kedua pelaku masih tinggal satu desa sama korban nih. Waduh, kok bisa sih setegak itu? Aduh, apa sih sebenarnya? Ini dia, pantauan. Bang Jek. Kepolisian Resort Batanghari berhasil mengungkap dan menangkap pelaku penembakan warga suku anak dalam di Kejamatan Marosobo Ulu. Pelaku diketahui merupakan petugas keamanan perusahaan PT. APL. Selain itu, diketahui juga kedua pelaku masih tinggal dalam satu desa dengan korban. Diberitakan sebelumnya, korban Amin, warga suku anak dalam, tewas ditembak dengan senjata rakitan berjenis kecepek oleh pelaku yang bertugas sebagai petugas keamanan. Saat dikonfirmasi, pelaku mengatakan bahwa pada saat malam naas tersebut, dirinya mengaku tidak mengetahui ada yang tertembak oleh senjata api rakitannya tersebut. Pelaku mengaku dirinya spontan melakukan penembakan karena melakukan patroli malam. Pelaku juga mengaku menyesal sudah melakukan hal tersebut. Sebelumnya, saling kenal? Saling kenal. Satu desa. Jadi setelah korban jatuh, kita tidak tahu siapa itu sebenarnya. Besok hari baru kita mengetahui bahwa korban itu dalam. Jadi sementara waktu, kami mengatakan cita-cita yang sedalamnya kepada warga saya juga. Karena itu dalam jeminah saya, menyesal juga ada perbuatan dan semenemudahan. Taman ibadahnya dia terima di sejabat, 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 sejabat. Kemudian, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kecepatan dan kecepatan. Sabat dalam menyesal-menyesal kemudian. Sementara itu, Kapolres Batanghari, AKBP Bambang Purwanto menyebutkan. Untuk penembakan ini dilakukan satu kali dengan menggunakan senjata rakitan. Kedua pelaku diancam hukuman penjara di atas lima tahun dengan pasal menghilangkan nyawa orang lain. Belum ada sampai ketika. Karena cuma berdua tersangkini memang kerja sebagai pengamanan di situ. Tapi kalau untuk keteribatan sampai saat ini belum ada. Itu berapa kali, Pak, penembakannya? Satu kali. Di atas lima tahun.